Intro Halo, selamat siang semuanya Jadi, live kali ini Udah bukan takdir lagi Tapi baby Ya, kenalin Saya baby beauty Profesinya di Jabatannya di PKBI sebagai ketua forum kemaja Nah, kali ini Ada tamu nih Dari lantai 1 Sama-sama dari lantai 1 sih Ada Kak Nurul Say hi dulu, Kak Hai Perkenalkan, nama saya Dora Haslana Saya seorang psikolog klinis Di sini PKBI Saya sebagai Koordinator Nah, jadi Kak Nurul ini juga Seorang Psikolog ya, Kak Dan Hari ini karena tanggal 10 Oktober kemarin Kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Sedunia Jadi Tema live kita hari ini tuh Membahas Tentang Kesehatan Mental Guys Gitu Iya, betul Tanggal 10 Oktober kemarin Kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia Dan Hari ini Bincangnya kita akan Ngebahas Topik-topik Tentang Kesehatan Mental Berarti kan Kak Nurul ini udah Berpengalaman ya, Kak Tentang Hal-hal Sehatan Mental Baik itu Banyak lah Kata-kata Maksudnya Kalimat-kalimat Secara medisnya Jadi Kalau menurut Kakak sendiri Kesehatan Mental tuh apa Atau secara medisnya juga boleh Kesehatan Mental Sebelum kita ngebahas Kesehatan Mental Kita perlu tahu dulu Sebenarnya Sehat itu apa sih Definisi dari WHO Menyebutkan Kita Sehat itu Dilihat dari Kondisi fisik Dan mental kita Yang sejahtera Bukan Karena Ketidakadaan Penyakit Jadi Orang dikatakan Sehat secara Fisik dan mental Itu seperti apa sih Padahal ada orang Yang Kita lihat Secara fisiknya Dia sehat Tapi belum tentu nih Secara mental Seperti apa Dan Kaitannya Fisik sama mental itu Mereka selalu berkesinambungan Artinya Mereka juga bisa Mengalami keduanya Misalnya Dia sakit Sakit fisik Tapi dia juga Sakit mental Dia sakit Dia tidak sakit fisik Dia tidak sakit Itu kita perlu untuk Mengecek kondisi Kesehatan mental Kemudian Definisi tentang Kesehatan mental itu sendiri Kesehatan mental itu Berkaitan dengan Keadaan Batu kita Kesehatan mental itu Kesehatan mental itu Di mana kita bisa Merasakan Ketenangan Hati Terus Kita bisa merasa Nyaman Misalnya kita juga Bisa merasakan Kebahagiaan Dan itu Juga Membuat kita bisa Menikmati Kehidupan kita Saat-saat Kita juga bisa Mengenal potensi kita Dalam diri Ketika kita punya Potensi Itu kita Juga bisa Menuangkan Untuk Bagaimana kita Punya Pertahanan diri Dalam menghadapi Tekanan hidup Begitu Jadi Orang yang Sehat mental itu Sebenarnya Dia yang bisa Mengenali Kesehatan Pertahan psikologisnya Dan punya potensi Untuk Menghadapi Tekanan Ya itu Definisi Kesehatan mental Menurut Medis Dan WHO Terus Sekarang Kalau Kini kan Kadang banyak orang Yang gak sadar Kalau dia tuh Sebenarnya Dalam keadaan Tidak sehat Mentalnya Kayak buktinya Banyak orang Yang Mungkin Punya bipolar Tapi mereka gak sadar Kalau itu tuh Mereka Punya Dan kita sebenarnya Juga gak boleh Mendiagnosis diri-sendiri Emang harus Dianokusi sama Orang yang berpengalaman Nah Kalau Kita bisa lihat Orang-orang yang Sehat Mentalnya Gak sehat Itu tuh Dari mana Misalnya Seri-sirinya apa Atau Dia punya Kendala apa Atas dirinya sendiri Itu bisa Dilihat dari mana Ya Sekarang memang Banyak ya Yang Sering Mendiagnosa Dirinya sendiri Self-diagnosis Sebenarnya Ini Menunjukkan Bahwa Masyarakat Kita sekarang Sudah Aware Sudah Sudah Apa ya Memenunjukkan Keterbukaan dirinya Untuk Paham Terhadap Kondisi Mental Atau Psikologis Atau Jiwa ya Nah Tapi kita perlu Untuk Memperhatikan Bahwa Self-diagnosis Itu Berbahaya Untuk Kita Dalam Artian Mendiagnosi Itu Tidak Semudah Itu Misalnya Yang Lebih Sekarang Itu Kita Sering Dengar Gangguan Bipolar Bipolar Itu adalah Gangguan Jiwa Yang cukup Berat Dan Mendiagnosisnya Itu Orang Mengenal Bipolar Itu Adalah Suatu Masalah Emosional Yang Dengan Kesedihan Sedih Sedih Yang Gak Jelas Tiba Tiba Sedih Terus Juga Mania Semangat Yang Tiba Tiba Semangat Aja Memang Memang Itu Ada Cilak Cilak Tapi Terlepas Dari Itu Ada Indikator Yang Lain Untuk Menegakkan Diagnosis Dan Itu Yang Boleh Diagnosis Adalah Psikolog Diagnosis Diagnosis Nah Terus Juga Dalam Kesehatan Mental Atau Kesehatan Jiwa Orang Sering Sekali Kayak Menilai Ji aku sedih Apa aku Depresi Ya Ji aku Marah Terus Berapa Hari Kita Perlu Lihat Sejauh Mana Sejauh Mana Perasaan Sedih Itu Dialami Frekuensinya Frekuensinya Seberapa Banyak Dan Dinasinya Seberapa Lagi Kalau Misalnya Saya Baru Mengalami Masalah Kedukaan Orang Tua Saya Misalnya Menenggak Kemudian Saya Merasa Sedih Terus Tuga Mungkin Menarik Diri Kemudian Saya Putus Asa Misalnya Itu Adalah Suatu Kondisi Yang Wajar Sebenarnya Kita Alami Karena Kita Dihadatkan Pada Situasi Ketika Jadi Sedih Itu Tidak Selamanya Buruk Kita Boleh Untuk Merasakan Perasaan Itu Justru Itu Baik Untuk Kita Rasakan Bahwa Kita Manusia Merasakan Emosi Terus Juga Kaitannya Dengan Orang Yang Sehat Mental Atau Sehat Diwa Sebenarnya Tidak Ada Yang Pasti Dia Sakit Mental Atau Dia Sehat Mental Itu Tidak Ada Yang Pasti Kita Bisa Melihat Dari Misalnya Ada Ambang Batas Yang Sebelah Kiri Kita Taruh Ratenya 0-5 Terus Sebelah Kanan 5-10 Yang Sebelah Kanan Ini Yang Menunjukkan Bahwa Dia Dalam Keadaan Kondisi Yang Sehat Mental Yang Kiri Ini Kecenderungan Untuk Mengalami Gejala-gejala Mental Psikologis Nah Kita Tidak Selalu Konsisten Untuk Berada Di level Yang Kanan Misalnya Taruh Angka Angka 8 Kita Manusia Ini Kan Sifatnya Bina Bisa Berubah Misalnya Hari Ini Saya Di Angka 8 Menunjukkan Ke Arah Sehat Mental Tapi Ternyata Di Bulan Depan Saya Di Situasi Kedugaan Dan Itu Bisa Berubah Di Posisi Angka 2 Misalnya Karena Saya Tadi Misalnya Ada Perasaan Sedih Terus Asal Enggak Mengapa Lampain Mengganggu Aktifitas Nah Tapi Bagaimana Saya Bisa Mengelola Keadaan Itu Karena Kesehatan Mental Atau Kesehatan Jawa Itu Berkaitan Dengan Potensi Mengenali Potensi Yang Ada Di Dalam Bagaimana Saya Mengelola Kesehatan Itu Bagaimana Saya Punya Apa Keterampilan Dalam Mengelola Emosi Saya Sehingga Ketika Saya Berhasil Menghadapi Situasi Itu Maka Bisa Jadi Pelan Kelan Saya Berada Di Level 5 6 7 8 Sampai Pada Akhirnya Saya Terbiasa Dengan Situasi Yang Sedang Saya Alami Dan Saya Mampu Untuk Kesehatan Karena Kesehatan Jawa Ini Kaitannya Dengan Produktivitas Seseorang Orang Dikatakan Tidak Sehat Atau Orang Mengalami Masalah Itu Dilihat Dari Misalnya Saya Mengalami Masalah Cemas Kecemasan Misalnya Terus Kalau Misalnya Saya punya Potensi Tadi Kemampuan Untuk Mengelola Masalah Masanya Maka Tidak Apa-apa Kalau Misalnya Saya Cemas Kemudian Tidak Mengganggu Proses Kerja Tidak Mengganggu Fungsi Kita Di Kedua Tidak Kalau Misalnya Saya Cemas Mengganggu Konsentrasi Saya Saat Bekerja Mengganggu Cara Saya Berrelasi Sama Rekan Kerja Itu Kondisi Itu Kita Perlu Untuk Memerisakan Keadaan Kita Keadaan Psikologis Kita Kalau Sudah Terganggu Jadi Dikatakan Tidak Sehat Itu Apabila Mengganggu Fungsi Kedua Kita Betul Tadi Kayak Yang Dibilang Sama Kan Nurul Kadang Anak Remaja Sekarang Ini Karena Saya Kan Dari PKBI Remaja Jadi Anak Lingkungan Sekitar Pasti Seri Mereka Mendiarnosis Diri Sediri Terus Nanggapnya Kalau Sedih Dikit Itu Bipolar Atau Kalau Ya Gitu Gak 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 Cemasan Kadang Bener Sedih Itu Sangat Baik Dan Bukan Satu Hal Yang Gak Baik Untuk Dirasakan Karena Kita Sebagai Manusia Juga Butuh Merasakan Sedih Kesal Marah Biar Ya Emosinya Keluar Kalau Dipendam Itu Malah Lebih Berbahaya Nah Terus Kira-kira Nih Banyak Anak-anak Muda Jaman Sekarang Kadang Yang Emang Udah Kena Bipolar Emang Dia Didiagnosis Atau Dia Emang Stres Itu Biasanya Karena Apa Sih Karena Lingkungan Sekitar Yang Gimana Atau Karena Dia Mengalami Masalah Apa Sampai Dia Bisa Didiagnosis Kayak Gitu Dari Pengalaman Kak Dulu Sendiri Kira-kira Kenapa Ya Kebanyakan Anak Remaja Bisa Kena Bipolar Kenapa Alasannya Apa Masalah Apa Yang Mereka Hadapi Gitu Sih Pertanyaannya Ya Sebenarnya Banyak Faktor Yang Membuat Orang Mengalami Masalah Metal Atau Perksuaan Satu Faktornya Itu Faktor Genetika Atau Biologis Misalnya Orang Keluanya Juga Punya Riwayat Mengalami Gangguan Mental Itu Juga Memungkinkan Anak Juga Melalami Selain Itu Faktor Lingkungan Lingkungan Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Kita Jadi Kita Sebenarnya Dibentuk Dari Lingkungan Dan Lingkungan Yang Paling Berperan Di Dalam Hidupan Kita Itu Adalah Keluarga Jadi Kita Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Sama Keluarga Jadi Kita Perlu Untuk Tahu Sebenarnya Perjalanan Atau Riwayat Hidupan Orang Seperti Apa Dan Pada Dasarnya Riwayat Hidupan Orang Itu Pasti Beda Beda Kita Dihadapkan Pada Peristiwa Apa Bunya Terus Bagaimana Anak Mempersepsi Kejadian Kejadian Yang Dia Dia Pernah Dihadapkan Pada Situasi Tidak Mengerangkan Seperti Apa Di Rumah Atau Saat Dia Sudah Keluar Dari Rumah Kan Kita Kenalnya Di Sekolah Sepanjang Perjalanan Kehidupannya Itu Dia Diharapkan Pada Situasi Dan Itu Mempengaruhi Kondisi Terima Tidak Tadi Salah Satu Kebanyakan Anak Stres Karena Faktor Di Rumah Pergaulan Yang Salah Itu Bisa Juga Terus Terus Kira 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 Ada Nggak Sih Cara Kita Sebagai Mungkin Sebagai Anak Remaja Yang Mungkin Bisa Meminimalisir Terjadinya Gangguan Kesehatan Mekal Itu Gimana Caranya Biar Kita Nggak Sampai Terjerumus Sampai Harus Dirawat Mungkin Kadang Ada Kan Yang Udah Stres Harus Sampai Minum Obat Itu Kan Lebih Kesikiatri Aja Kira Kira Ada Pencegahan Nggak Sih Untuk Kita Biar Nggak Terjerumus Kedalam Gangguan Kesehatan Mental Yang Yang Pertama Yang Pertama Yang Paling Kita Harus Tidak Adalah Lampuan Dalam Mengelola Emosi Kita Dimana Caranya Kita Mengelola Emosi Kita Itu Dengan Salah Satu Citaranya Adalah Kita Perlu Untuk Mengenal Diri Kita Lalu Menerima Diri Kita Sebelum Kita Menerima Kita Perlu Untuk Mengenal Mengenal Itu Apa Yang Harus Dimiliki Supaya Kita Bisa Mengenal Diri Kita Salah Satunya Cikap Yang Jujur Jujur Sama Diri Sementara Jujur Kalau Misalnya Aku Sedang Sedih Aku Kecewa Jika Dihadapkan Sama Ternyata Aku Ternyata Kecemasan Kalau Misalnya Diledekin Sama Teman Itu Sangat Mempengaruhi Kepercayaan Diri Aku Misalnya Aku Ternyata Mudah Marah Kalau Misalnya Ada Yang Menjangkau Privasi Aku Misalnya Atau Ada Teman Yang Suka Kepo Kepoin Misalnya Dalam Sekolah Itu Suka Kepo Kepo Handphone Atau Misalnya Atau Meledek Atau Bully Bully Kita Perlu Untuk Mengenal Hal Yang Tidak Kita Sukai Atau Hal Yang Sebenarnya Kita Tidak Pengen Dihadapkan Pada Situas Kita Perlu Untuk Mengenal Emosi Kita Dengan Sikap Jujur Itu Yang Paling Kering Yang Kedua Kontrol Emosi Kita Bisa Lakukan Dengan Relaksasi Meditasi Misalnya Kayak Kesehatan Kesehatan Kita Ati Kacemask Terus Mahan Terus Hibuskan Atau Kita Bisa Healing Dengan Aktifitas Aktifitas Yang Kita Sukai Dengan Traveling Terus Juga Dengan Misalnya Ada Yang Suka Masak Atau Suka Keterampilan Apa Itu Bisa Untuk Menatralisi Teman Suka Terus Yang Ketiga Kita Juga Bisa Meminta Pertolongan Dengan Teman Dengan Berbagi Carilah Orang Yang Bisa Teman Teman Percayai Untuk Saling Berbagi Pengalaman Berbagi Rasa Berbagi Pikiran Kita Berbagi Itu Bukan Hanya Cemata Mata Orang Itu Memberikan Saran Atau Bisa Mengatasi Masalah Kita Enggak Yang Kita Butuhkan Adalah Menetralisasi Emosi Emosi Yang Selamat Ini Kita Pendang Itu Butuh Untuk Dinetralikan Dengan Cara Berbagi Karena Bercerita Itu Masuk Dalam Bagian Terapi Lomba Cerita Itu Bagian Dari Seperti Kemudian Sebelum Misalnya Teman-teman Sudah Mengenal Di Teman-teman Sudah Tahu Sensitifitasnya Kalau Misalnya Itu Sudah Membangun Kayaknya Ini Membangun Tidur Aku Segera Minta Bantuan Sebelum Mudah Kemudian 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 Ke Ke Kearah Yang Lain Sebelum Dia Melebar Hal Yang Lain Jadi Saat Kamu Sudah Tahu Kalau Ini Mengganggu Dan Kamu Dibatukan Segera Cari Bantuan Keteman Atau Sekolos Atau Konsolor Sekiater Jadi Intinya Gini Gak Papa Kita Harus Berani Untuk Dirang Tidak Ke Orang Lain Kadang Banyak Orang Yang Gak Enakan Ketika Eh Ini Yuk Gitu Misalnya Dia Sebenarnya Gak Mau Tapi Karena Dia Merasa Gak Enak Jadi Ya Udah Ayo Itu Sebenarnya Gak Papa Banyak Untuk Bila Kadang Kadang Masih Ada Juga Orang Di Sekitar Baby Yang Gak Berani Untuk Ngomong Enggak Gitu Gak Berani Untuk Bilang Kalau Dirinya Tuh Gak Suka Sama Hal Ini Ya Intinya Emang Benar Harus Benar Diri Sendiri Dulu Biar Kita Bisa Lebih Tau Sama Diri Ini Maunya Apa Aku Sukanya Apa Aku Sukanya Apa Dan Dan Baby Juga Baru Tau Ternyata Cerita Itu Salah Untuk Berbagi Cerita Ke Orang Lain Untuk Bilang Gini Aku Tuh Lagi Gak Baik Baik Aja Aku Tuh Punya Masalah Ini Jadi Kadang Kita Cuma Satu Temen Yang Bisa Dengerin Kita Cerita Tanpa Nge Judge Kadang Banyak Orang Miskin Yang Bisa Kita Ceritain Tapi Di Balik Itu Entah Dia Nge Judge Atau Dia Ceritain Balik Ke Orang Lain Kadang Berarti Kita Cuma Bukti Satu Temen Yang Bisa Dengar Di Saat Bahkan Bukti Perendah Kita Sendiri Bukti 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 Terima kasih.